What's up Nimas, bro, 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 apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Itu sih yang penting, oke. Nah, di konten kali ini, Mang Udok mau bahas PSU nih. Ada dua PSU yang baru aja datang, dari FSP. Seri pertama itu, Hydro K 750W. Eh, sorry, Hydro K Pro, Hydro K Pro 750W. Yang satu lagi, bisa lebih oke banget. Serinya itu Hydro G Pro, kapasitas seribuan. Nah, yang ini, dukung PCIe Gen 5. Buat itu tuh, VGA AirTag 4090W, AirTag 4000W series lah. Soalnya kan ada tim khusus. Cuma, kali ini Mang Udok mau fokusnya ke Hydro K 750W. Hydro K Pro 750W. Soalnya kan harus nunggu dulu VGA yang mendukung PCIe Gen 5. Kalau pakai Hydro G Pro. Nah, penasaran kan dengan Hydro K Pro 750W? Pandangin terus video ini, oke. Selamat datang di channel Mordokrus. Oke bro, kalau ngomongin PSU yang oke, biasanya kalau Mang Udok pribadi, milihnya itu yang udah pasti-pasti aja. Apalagi buat informasi kejelasan produk. Jadi, merek juga bakal ngaruh. Tapi, apa FSP masuk kategori pasti? Yes, setidaknya menurut pengalaman Mang Udok. Detail produknya ada, sama distributornya juga jelas. Cuma apa seri Hydro K terbaru ini bisa oke? Ini relatif, soalnya FSP sendiri ngasih varian terbatas. Termasuk juga label 80 plus yang dibawa. Contoh, seri Hydro K itu cuma punya 2 varian. Antara 850W sama 750W. Mereka yang pengen opsi kapasitas lebih rendah, pasti nggak bisa ambil seri ini. Terus, rating 80 plusnya udah bronze. Masih oke pastinya. Apalagi labelnya resmi terdaftar. Dengan rata-rata efisiensi itu bisa nyampe 88%. Jadi, jika misalnya PC butuh daya 300W. Kalau pakai PSU, misalnya punya efisiensinya 70%, itu bakal ngambil daya sekitar 428W. Nah, tambahan Watt di sini jadi perkiraan hitungan panas yang dihasilin perangkat. Tapi, kalau pakai PSU Hydro K, itu cuma ngambil daya sekitar 340W. Dan selisihnya itu sekitar 20% lebih hemat. Oke kan? Nah, FSP sendiri ngebanggain beberapa fitur unggulan di seri Hydro K. Di antaranya. Pertama, PSU ini udah sesuai dengan panduan desain daya Intel ATX 3.0. Jadi, kalau PSU ini dibilang udah bisa nyediain daya nyampe 600W, bisa lewat 8 pin x 4. Biasanya kan, 8 pin itu nyediain daya nyampe 150W. Kalau x 4 itu nyampe 600W. Cuma PSU ini nggak ada kabel PCI-nya Gen 5 aja sih. Jadi, kalau dibilang bener-bener speknya udah ATX 3.0, belum sih bro. Terus, benefit kedua itu, Hydro K ini udah punya PFC alias Power Form Correction Active. Kalau Mang Udok bilang, fitur ini bisa jadi cara smart yang jarang-jarang ditawarin budget PSU kelas rumahan buat ngatasi kehilangan listrik dalam bentuk panas dengan koreksi nyampe 0,9. Jadi, bisa dipastiin kalau angka tersebut bakal ngubah semua listrik yang masuk jadi daya berguna. Dan cuma sedikit yang terbuang sebagai panas atau kebisingan. Nah, desain Real Plus 12V-nya itu single. Ngisi daya sebuah VGA bakal pure nyampe 100%. Nggak kayak desain Real Multi. Cuma lebih cocok buat single VGA aja sih, dibanding dua opsi atau lebih. Jadi, kalau PSU ini dipakai buat ngisi daya banyak VGA buat mining misal. Hmm, nggak cocok tuh bro. Terus, label keamanannya juga cukup lengkap. Misal, ada proteksi OCV alias Over Current Protection. Itu berguna ketika kelebihan beban listrik. Terus ada OVP alias Over Voltage Protection. Dimana PSU ini bakal mati sendiri kalau tegangan lebih dari biasanya. Sisanya ada SCP alias Short Circuit Protection. Itu bisa nyegah mobot terbakar gara-gara suhu tinggi. Sama OVP alias Over Power Protection. Itu bisa nyegah kerusakan akibat output daya berlebihan. Label proteksi pastinya penting. Jadi, milih PSU yang punya label tersebut pasti membantu banget. Kalau minimal, ya pikiran jadi tenang bro. By the way, seri Hydro Cup Pro itu pure pake kabel tetep. Nggak ada varian modular. Agak disayangin sih. Cuma kayaknya biar ngejaga tetep ramah. Nah, kabelnya itu flat. Yang beda cuma kabel ATX pin 24 aja. Yang udah pake sleeve khusus. Benefit kabel flat pasti mudahin manajemen kabel di casing. Terus panjangnya juga mencukupi buat casing mid-tower sekalipun. Max panjang kabel yang CPU itu bisa nyampe 50 cm. Note, konektor CPU 8 pinnya ada 2. Jadi, PSU ini udah dukung MOBO high-end juga. Buat SATA sama MOLEX juga ada. Cuma fitur kabel tetep pasti agak ribet di awalnya. Ngatur sisa kabelnya itu lho. Buat coolingnya, PSU ini pake kipas 12 cm. Dan udah punya fitur Hydraulic Bearing. Cukup hening sama masa ketahanannya juga. Oke. Sayang, nggak ada fitur 0 dB fan. Yang ketika bekerja baru kipas. Mulai aktif. Wajar? Kalau liat harga sih, iya. Terakhir, ukurannya nggak besar banget. Panjang sekitar 15 cm. Dipake di casing kecil masih cukup. Tapi nggak kecil banget lah. Nah, nah, nah. Kalau harga gimana? Dicek di official store-nya. Seri Hydro-K kapasitas 750 Watt itu punya harga sekitar 1 jutaan lebih sedikit. Angka yang sebenernya masih terhitung ramah buat kapasitas segitu. Cuma bukan yang termurah aja sih. Kalau cakupan garansi, PSU ini punya garansi nyampe 5 tahun. Distributor utamanya itu NGT. So, does it worth it? PSU terbaru FSP Hydro-K itu kualitas sama fitur utamanya sangat positif. Malah jarang-jarang budget PSU punya fitur cukup mumpuni. Cuma harga, terhitung so-so. Mahal nggak, murah pun nggak. Terus kabelnya bukan modular. Ngaturnya cukup ribet. Kalau kualitas, jujur aja. Finishing rapi. Cuma bagian ujung kabel sama colokan powernya itu loh. Kayak ada kesan murahan. Khususnya dari painting. Tapi itu sih nggak ngerubah overall quality. Nah, gimana menurut kalian? Apa ada pendapat lain? Tapi semoga ya, ulasan kali ini tentang PSU Hydro-K 750W dari FSP bisa bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like dan subscribe-nya.